Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue berbalik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan hari ini gue mau ngelanjutin Buat ngebahas salah satu playlist favorit di Hormat Penampakan bocil-bocil ketempelan Dan kita udah sampai ke part 8 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset Dan kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama kali ini gue pengen ngebahas sebuah video yang super duper creepy So ada seorang bapak-bapak yang lagi nge-videoin anaknya yang sedang belajar di rumah Doi coba buat rekam anaknya buat dikirim ke mamanya yang saat itu lagi ada di luar Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang nongol Nggak jauh di belakang bocah itu Perhatikan baik-baik Ada sebuah penampakan kepala dengan rambut yang panjang Dan wajah yang sangat pucat Keluar dari balik sofa dan mengintip ke arah anak ini Bocah itu sama sekali nggak sadar sama penampakan sosok yang tadi Tapi papanya langsung sadar karena pas itu Doi lagi nyalain kamera Papanya juga langsung coba buat ngejar sosok yang tadi Tapi kalian bisa lihat sendiri Di belakang sofa itu sama sekali nggak ada apa-apa Padahal penampakannya itu sejelas itu guys So video ini aneh banget ya Setelah gue tonton videonya berkali-kali Gue ngerasain kayaknya video ini tuh ada yang janggal ya Terutama sama ekspresi bapaknya yang kayaknya sama sekali nggak kaget Pas penampakan sosok yang tadi Doi sama sekali nggak panik ataupun teriak pas sosok itu nongol Tapi gue juga nggak ngerasa kalau video ini tuh video editan guys Karena kalau gue amatin baik-baik Sama sekali nggak ada yang janggal di video ini Nggak kelihatan kayak videonya itu di edit atau ditempel sama sosok yang tadi Tapi gue juga pengen tau nih gimana menurut kalian Apakah sosok yang tadi itu settingan, editan, atau sebuah penampakan yang real? Udah beberapa bulan terakhir ini ya gue ngerasain gimana rasanya menjadi seorang ayah Dan ngejagain anak gue sendiri Baru ditinggalin beberapa menit aja udah nangis lagi, nangis lagi Capek sih tapi tiap kali bisa ngeliat anak kita tuh senyum Rasanya tuh semua rasa capek hilang guys Nah di video yang kedua ini tuh kayak masih relate banget sama keadaan gue saat ini So ada seorang ibu yang lagi ngejagain anak bayinya di dalam kamar Entah kenapa di video itu bayi ini tuh bengong ngeliat ke satu arah Tapi ibunya tuh kayaknya sama sekali nggak mikir macem-macem Karena ya namanya juga bayi kan Kadang doi tuh sama sekali nggak tau apa yang lagi doi lakuin Abis ngecekin anaknya Ibunya itu kayak duduk di kasur sambil buka laptop Tapi baru duduk dan hanya dalam hitungan detik Ada sesuatu yang sangat aneh terjadi ke bayi itu Karena kejadian yang cepet banget gue pengen kalian perhatiin video ini Bye bye Bayi yang awalnya diem-diem aja Tiba-tiba bisa jatuh sendiri dalam waktu yang sangat cepat Bahkan saking cepetnya Walaupun gue slow-mo videonya Gue masih nggak bisa ngeliat proses jatuh bayi yang tadi Beneran secepat itu guys Saking kagetnya reaksi ibunya itu Sampai ngebanting laptopnya ke kasur Sebenernya sih kejadian kayak gini tuh bisa aja cuma jatuh biasa Tapi tetep aja ya ngeliat reaksi bocanya Yang diem-diem ngelamun ke satu arah dalam durasi yang lama Dan kemudian bisa jatuh sendiri dengan sangat cepat Menurut gue itu creepy banget Nah fenomena yang ketiga ini masih mirip sama di video yang kedua tadi Ada seorang ibu yang nge-share sebuah screenshot Dari rekaman kamera baby cam yang ada di kamar tidur anaknya Doi mengaku kalau cuma kesimpan screenshot ini aja Karena entah videonya hilang kemana Tapi anehnya Di gambar ini Kelihatan ada sesosok orang dewasa yang berdiri di belakang anaknya Sosoknya itu mirip kayak ibu-ibu yang pake daster panjang Dan berdiri persis di pintu masuk kamar Padahal ibu itu cerita Kalau video ini diambil dini hari Pas dimana semua orang di rumah itu udah pada tidur Dan sama sekali gak ada orang yang masuk ke kamar anak ini Selain itu Ibu ini juga cerita kalau beberapa waktu yang lalu Nenek dari bocah ini baru aja meninggal Sudai percaya kalau sosok yang tadi itu ada penampakan arwah neneknya Yang mungkin masih rindu sama cucunya Walaupun udah beda alam So ada seorang cewek yang tiba-tiba dapet notifikasi di handphonenya Kalau motion activated kamera di depan rumahnya Tiba-tiba ngerekam sebuah pergerakan yang mencurigakan Karena parno Doi langsung ngebuka handphonenya Dan ngeliat rekaman live dari kamera CCTV itu Dan Doi shock banget Dengan apa yang Doi liat Tiba-tiba ada sepeda roda tiga milik anaknya Yang bisa jalan sendiri Awalnya sih gue mikir Ah ini mah cuma ketiup angin doang Ya kan? Tapi nih ya Pas gue amat-amatin lagi videonya Ada yang aneh sama pergerakan sepeda roda tiga yang tadi Coba deh perhatiin Sepeda itu udah sempat berhenti di tengah-tengah frame Tapi tiba-tiba sepeda itu bisa jalan lagi Tanpa ada yang ngedorong dan setirnya belok ke kanan dengan sendirinya So ini udah gak normal banget ya menurut gue Seharusnya Kalau yang tadi itu cuma video settingan aja Dan didorong sama seseorang yang gak keliatan di kamera ini Kalau sepedanya berhenti Yaudah gak mungkin bisa jalan lagi Iya kan? Tapi di video yang tadi Kok bisa kayak gitu? Capstaking So video yang terakhir ini agak misterius ya Ada beberapa bocah yang lagi asik main capstaking Kayaknya sih mereka ini kakak adik Jadi kayak saudaraan gitu Dan yang nge-videoin ini orang tuanya Tapi pas mereka lagi asik main Tanpa mereka sadari Ada sesuatu yang aneh yang terekam di videonya Terima kasih telah menonton! 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 Tiba-tiba ada sebuah boneka Boneka atau action figure yang bisa gerak sendiri di belakang mereka Semua orang yang ada di video ini tuh sama sekali gak sadar sama pergerakan boneka itu Termasuk juga orang tuanya yang nge-videoin video ini Makanya doi sama sekali gak bereaksi Tapi pas mereka lihat lagi rekaman video yang tadi Mereka shock sama pergerakan boneka itu Mereka juga bilang kalau sama sekali gak ada yang spesial sama boneka yang tadi Boneka itu cuma boneka biasa dan sama sekali gak ada baterainya Yang supposed to be gak bisa gerak kayak di video yang tadi So gue juga ngerasa video kayak gini kayaknya bukan video settingan deh Lihat aja ekspresi setiap orang yang ada di video ini Kalau mereka memang mau bikin video settingan kenapa gak pasang ekspresi pura-pura kaget aja gitu Biar videonya lebih heboh dan lebih gampang buat viral Tapi seolah mereka tuh kayak sama sekali gak ada yang notice sama pergerakan boneka itu Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax